Hai semuanya, Assalamualaikum Kembali lagi di Youtube Channel Yunyun Day Nah, di video kali ini Aku mau membuat puding pop es moccacino Ini rasanya enak banget Dan bikinnya juga super gampang sekali Puding ini enaknya Dimakan pas dia lagi dalam keadaan dingin Oke, gak usah lama-lama Kita langsung saja ke videonya yuk Pertama-tama kita siapkan panci Lalu masukkan gula pasir Untuk gula pasirnya ini Boleh disesuaikan dengan selera Disini aku tambahkan kira-kira 100 gram gula pasir Lalu aku tambahkan 1 bungkus agar-agar yang warna putih Selanjutnya disini Aku tambahkan 2 bungkus pop es Ini yang rasa moccacino Ini kita masukkan saja Keseluruhannya ya teman-teman Pop es ini sudah manis Jadi untuk gulanya tadi bisa kalian sesuaikan Nah selanjutnya kita tinggal tambahkan 600 ml air Lalu kita aduk-aduk dulu Supaya tercampur rata Selanjutnya ini akan kita masak Sampai dia mendidih ya teman-teman Sambil kita aduk-aduk seperti ini Lalu setelah mendidih seperti ini Kita boleh matikan api kompernya dulu Selanjutnya untuk cetakan pudingnya Kita gunakan yang seperti ini Kita basahin dulu menggunakan air mata ya teman-teman Tujuannya supaya nanti Waktu mengeluarkan dari Cetakannya itu lebih mudah Selanjutnya kita tuangkan Ke dalam cetakan puding seluruhnya Lalu kita diamkan sampai dia dingin Sampai dia nge-set Untuk lebih enaknya lagi Setelah puding kita dingin Lalu kita taruh di dalam lemari es dulu ya teman-teman Baru selanjutnya kita keluarkan Dari cetakannya kayak gini Dan ini dia Setelah kita keluarkan dari cetakannya Hasilnya super-duber cantik banget Puding pop es moccacino kita Sudah jadi teman-teman Dan langsung saja Sekarang kita akan potong-potong Bismillah Ini super kayak lembut banget gitu lah teman-teman Dari kelihatannya Dan gak sabar Sekarang langsung saja kita akan icipin Bismillah Rasanya enak banget Dia manis dan juga lembut Kopinya terasa banget ya teman-teman Oke selamat mencoba Semoga resep kali ini bermanfaat Terima kasih sudah menonton Dan sampai jumpa di video berikutnya Wassalamualaikum Sampai jumpa di video berikutnya